5 Jagohan Jilid 15 Rupanya Chin Huikong merasa sayang untuk melepaskan lima kota, segera dia mengumpulkan semua menterinya untuk berunding. Ketika tuanku mau menyerahkan lima kota kepada Raja Chin, kata Lu Iseng, ketika itu tuanku belum menjadi raja, jadi negeri ini bukan milik tuanku. Tetapi sekarang negeri ini sudah menjadi milik tuanku. Sekarang tuanku sudah menjadi Raja Chin. Menurut pendapatku, meskipun kita tidak menyerahkan kota-kota itu, pasti Chin tidak bisa berbuat apa-apa. Aku rasa tidak baik jika tuanku berbuat begitu, kata Lik Kek membantah, karena tuanku baru menjadi Raja, lalu tuanku ingkar dan menghilangkan kepercayaan orang kepada tuanku. Ditambah negeri Chin sangat kuat dan mereka tetangga kita pula. Lebih baik tuanku serahkan saja. Kehilangan lima kota, sama dengan kehilangan separuh dari negeri Chin, kata Kiok Peng yang tidak setuju pada saran Lik Kek. Meskipun negeri Chin menghabiskan tentaranya, tidak gampang mereka bisa mengambil lima kota kita dengan begitu mudah. Ingat Raja kita almarhum, begitu sulitnya mendapatkan negeri ini. Masa dengan gampang kita serahkan lima buah kota pada mereka? Sudah tahu ini milik almarhum raja kita, mengapa kau janjikan akan diserahkan kepadanya? Sudah janji tetapi tidak ditepati, apa itu tidak akan membuat Raja Chin gusar kata Lik Kek dengan keras. Ingat waktu Raja kita almarhum mendirikan negeri Kiok Ah, tanahnya sangat kecil, lantaran beliau bisa mengurus beres pemerintahan, sehingga bisa merampas negeri-negeri kecil untuk memperbesar daerahnya. Manakala tuanku bisa mengatur betul pemerintahan dan rukun pada tetangga negeri, buat apa merasa khawatir dengan lenyapnya lima kota itu? Kata-kata Lik Kek hanya untuk kepentingan negeri Chin teriak Kiok Peng dengan sangat marah. Karena dia khawatir tuanku tidak jadi memberinya seribu petak sawah di Hun yang yang telah dijanjikan kepadanya, maka dia hendak bersandar pada Raja Chin. Melihat gelagat kurang baik, Pidhou dengan sikutnya dia senggol like. Akhirnya Chin Hui Kong mengeluarkan putusan menurut saran Lui Seng dan Kiok Peng. Dia perintahkan Lui Seng menulis surat untuk dikirim pada Raja Chin. Surat itu berbunyi. Demikian, bukan aku mungkir janji, karena sebagian besar pembesar Chin tidak setuju menyerahkan lima kota itu, maka aku Chin Hui Kong minta waktu dulu untuk penyerahan lima kota itu, sebab aku mau berunding lebih jauh. Kemudian Chin Hui Kong bertanya siapa yang bersedia membawa surat ke negeri Chin. Pidhou menyatakan bersedia pergi, dan diizinkan oleh Chin Hui Kong. Pidhou pergi ikut bersama Kong San Chi ke negeri Chin. Ketika Chin Bok Kong sudah menerima surat dan sudah membaca surat itu, dia jadi marah sekali, karena dia yakin Raja Chin hendak membohonginya, dia segera mau membunuh Pidhou. Menteri-menteri negeri Chin tidak ada yang tidak ingat pada budi tuanku, semua suka menyerahkan tanah tersebut, kata Pidhou memberi keterangan. Tetapi lantaran Lu Iseng dan Kiyok Peng, dua orang itu, mencegah dengan keras, ditambah Raja Ku yang baru pun rupanya berniat begitu, maka lima kota itu tidak diserahkan kepada Chin. Sekarang sebaiknya tuanku dengan baik-baik panggil dua orang itu, sesampai di sini segera bunuh mereka, kemudian tuanku antarkan Kong Chu Tiong Ji, aku dan Lik Kek akan mengusir igau dan menyambut kedatangan tuanku dari dalam, pasti Kong Chu Tiong Ji bisa naik menjadi Raja Chin. Jika ini perkara sudah beres, pasti Tiong Ji suka menurut kepada tuanku, apakah ini bukan akan lebih baik? Chin Bok Kong memang suka pada Kong Chu Tiong Ji, dia jadi girang sekali setelah mendengar ucapan Pidhou, maka segera dia perintahkan Tai Huleng Chi ikut Pidhou pergi membawa bingkisan ke negeri Chin, dengan maksud hendak memikap Lu Iseng dan Kiyok Peng. Ketika Pidhou diutus ke negeri Chin, Kiyok Peng memberi saran pada Raja Chin Huleng Kong, supaya Raja Chin membunuh Lik Kek, karena dia mendapat laporan Lik Kek berniat mengangkat Tiong Ji menjadi Raja. Jika benar dan Tiong Ji menyerang dari luar sedang Lik Kek menyambut dari dalam, pasti berbahaya sekali bagi kedudukan tuanku kata Kiyok Peng menghasut. Tanpa pikir lagi Chin Huleng Kong menyatakan setuju akan membunuh Lik Kek, dan dia menyuruh Kiyok Peng melakukan pembunuhan itu. Kiyok Peng segera mengunjungi Lik Kek. Kepada Lik Kek, Kiyok Peng bilang, karena kau membinasakan Hi Che, Tok Chu dan San Sik, maka sekarang Chin Huleng Kong hendak. Menghukumanmu kata Kiyok Peng. Aku singkirkan ketiga orang itu untuk kepentingan Chu Kong. Sekarang Chu Kong sudah menjadi Raja, mengapa bukan diberi hadiah malah mau dihukum kata Lik Kek membela diri. Chu Kong juga bilang, jika bukan kau yang membantu pasti dia tidak akan menjadi Raja. Maka itu beliau juga tidak melupakan jasamu itu, sahut Kiyok Peng. Tetapi titik tetapi kau dengan Chu Kong itu urusan pribadimu. Sekarang kau boleh pilih mau mati dengan care apa, agar jangan sampai Al Kojo yang melaksanakannya. Lik Kek sadar sekalipun mau adu bicara bagaimanapun, pasti tidak akan berhasil, maka dia segera cabut pedang di pinggangnya terus bunuh diri. Meninggalnya Lik Kek telah membuat semua pembesar tidak senang, terlebih Kiki, Kiong Hoa, Kehoa, Tiawichoan dan yang lain. Mereka mencaci dan menista Raja Chin kejam dan biadab. Ketika Chin Hwi Kong tahu, dia berniat membinasakan mereka. Tetapi Kiyok Peng menjegahnya. Lebih baik cari dulu kesalahannya, kata Kiyok Peng. Sementara itu Pidho telah pulang, dia menghadap Chin Hwi Kong untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Kemudian baru dia ajak Leng Chi menghadap, untuk menyerahkan surat balasan dan barang bingkisan dari Raja Chin. Chin Hwi Kong membuka dan melihat surat itu, isinya mengembirakan hatinya. Karena Raja Chin dengan sangat manis tidak membicarakan panjang masalah lima kota itu. Hanya dalam surat itu Raja Chin minta agar Kiyok Peng dan Lu Iseng datang ke negeri Chin untuk diajak berunding. Bukan main girangnya Chin Hwi Kong, segera dia perintahkan Lu Iseng dan Kiyok Peng pergi ke negeri Chin untuk berunding dengan Raja Chin. Tetapi dua pembesar ini cerdik, sebelum menyatakan siap memenuhi perintah atasannya, mereka berunding dulu dengan rekannya. Kedatangan utusan Chin ini sangat mencurigakan, aku rasa mereka bermaksud kurang baik, kata Kiyok Peng. Bingkisan mereka banyak dan ucapan manis, boleh jadi. Mereka hendak memancing kita, maka jika kita pergi ke Chin, niscaya kita akan dapat susah. Ya, aku duga Chin baik pada Chin tidak akan sampai begini, sahut Lu Iseng sambil manggut. Ah, ini pasti ulah Pidlau yang sudah mendengar kematian Like, maka dia khawatir dirinya juga tidak akan luput dari kematian, maka dia mengatur siasat ini dengan Raja Chin, supaya Raja Chin membunuh kita, kemudian dia mengadakan huru hara. Betul, dugaan sangat tepat kata Kiyok Peng. Pidlau dan Likek satu kelompok, jika Kek dibunuh, bagaimana Dau tidak ketakutan? Tetapi sekarang semua pembesar sebagian besar Konco-Konco Li dan Pi, maka kita harus menyelidik dengan hati-hati gerakan mereka. Sekarang kita minta utusan Chin itu pulang lebih dulu, bilang saja kita akan menyusul belakangan, yaitu begitu kita sudah beres dengan urusan pemerintahan. Lu Iseng setuju dengan pendapat rekannya. Begitulah mereka berdua diam-diam menemui Raja Chin untuk berunding. Sesudah mendengar laporan Lu dan Kiok, Raja Chin Huikong langsung setuju, lalu mempersilahkan Leng Chi pulang duluan ke negeri Chin, untuk memberi kabar pada Raja Chin. Dengan lasan urusan di negeri Chin belum beres, dia minta tempo sedikit. Baru Raja Chin akan mengutus Lu dan Kiok datang ke negeri Chin. Leng Chi tidak bisa memaksa, apa boleh buat dia pamit dan kembali ke negeri Chin. Dengan diam-diam Lu dan Kiok memerintahkan orangnya yang dapat dipercaya, supaya setiap malam bersembunyi di dekat gedung Pidilhu untuk mengintai gerak geriknya. Sekian lama Pidilhu melihat Lu dan Kiok masih belum juga mau pergi ke negeri Chin. Dengan diam-diam dia undang Kiki, Kiong Hoa, Kehoa, Tiao Choan. Mereka berkumpul dan entah apa yang dibicarakan, sampai pukul 5 pagi orang-orang itu baru pulang. Metu-metu Kiok peng segera melaporkan hal itu pada tuannya, seperti yang telah dilihatnya. Kiok peng menduga pembicaraan mereka pasti mengenai pengkhianatan, maka tidak ayah lagi dia pergi dan berunding dengan Lu I Seng. Sesudah berunding seketika lamanya, mereka mengambil putusan segera mengeluarkan perintah untuk mengundang Tau Gan I tidak. Berapa lama Tau Gan I sudah datang menghadap? Bahaya sedang mengancamu, bagaimana kau tenang-tenang saja kata Kiok peng? Tau Gan I terkejut, dengan wajah pucat dia bertanya, bahaya apa, Taihu? Dulu kau telah membantu Liekek membinasakan dua raja yang masih kecil, sekarang Liekek sudah dihukumati, kau juga pasti akan mendapat giliran. Tetapi karena kami ingat kau berjasa, kami tidak tega melihat kau mendapat bencana, maka kami segera memberitahumu, Tau Gan I jadi ketakutan. Dia minta tolong supaya bisa luput dari hukuman. Kemarahan cukong sulit dicegah, kami tidak yakin bisa memintakan ampun untukmu, kata Kiok peng. Cuma satu kera, mungkin kau bisa bebas. Tanda petik. Tau Gan I segera berlutut dan bertanya. Bagaimana caranya tanya Gan I Kiok peng dengan suara perlahan berkata, kau harus menyingkirkan koncoli kek, yaitu Pidahu. Kami dengar dia berniat hendak membuat huru-hara. Dia mau menyingkirkan cu. Kong dan mengangkat Tiong Ji menjadi raja. Kau pura-pura ketakutan, dan minta diajak. Bersekongkol dalam gerakan mereka. Jikakah sudah memperoleh rahasia mereka, kau siarkan tentang kejahatannya. Bukan saja dosamu akan diampuni kau juga akan dinaikan pangkat. Dan diberi hadiah. Hasutan Kiok peng menarik hati Tau Gan I, yang tadi begitu ketakutan, sekarang girang sekali, karena pertolongan Tai Hau, aku selamat. Aku siap melaksanakan tugas itu. Tetapi aku tak pandai bicara kata Tau Gan I. Jangan khawatir, akan aku ajari, kata Lu Iseng. Kemudian Lu Iseng mengajari apa yang harus dikerjakan oleh Tui Gan. Malam itu juga Tau Gan I pergi menemui Pidho dan mengatakan dia akan menyampaikan pesan rahasia. Pidho menyuruh orangnya memberi tahu Tau, karena sedang mabuk arak dan sudah tidur, Pidho tak mau menemuinya. Tau Gan I tidak percaya, dengan pura-pura sedang punya urusan penting, dia masuk ke dalam. Terpaksa Pidho menerimanya. Tau Gan I berlutut di depan Pidho, dan berkata seperti orang yang ketakutan, Tai Hau tolong selamatkan selembar jiwaku ini. Bab 20. Pidho jadi terkejut. Eh ada apa ini, mengapa kau berkata begitu tanya P? Chu Kong menyangka aku membantu Li Ke membinasakan Hi Che dan Tok Chu, dia hendak menjatuhkan hukuman padaku, sekarang bagaimana baiknya? Lu dan Ki Ok yang memegang kekuasaan, mengapa kau tidak minta pertolongan mereka kata Pidho? Aku hendak dihukum, semua itulah kedua Jahanam itu kata Yow Gan I jika bisa aku ingin menelannya, apa gunanya minta tolong pada mereka? Lalu apa maumu? Pangeran Tiong Ji sangat baik, orang terpelajar semua suka membantu dia, semua rakyat negeri pun ingin dia yang menjadi raja. Selain itu raja Chin juga benci pada raja yang sekarang, karena dia melanggar janji. Jika mau apa saja boleh Tai Hau perintahkan aku, misalnya menemui pangeran Tiong Ji. Untuk membujuk Kong Chu Tiong Ji melawan dengan kekuatan dari dua negeri Chin dan E mengusir Chin Hui Kong. Mendengar ucapan Tau, Pidho kaget. Tetapi dia tetap tidak segera mempercayai kata-kata Tau. Tetapi Tau Gan I terus berusaha meyakinkan Pidho yang akhirnya terjebak juga. Apa benar kau punya niat seperti itu kata Pidho dengan hati bergebar. Tau Gan I gigit salah satu jari tangannya, sehingga mengeluarkan darah, dia mengangkat sumpah. Jika aku berhati serong, biarlah seluruh kaum keluarga ku habis seluruhnya kata Tau Gan I melihat sikap Tau Gan I yang sungguh-sungguh, Pidho baru yakin. Besok aku akan mengadakan pertemuan, kata Pidho akhirnya. Nanti masalah ini akan kami putuskan. Pada esok malamnya, Tau Gan I pergi kembali ke rumah Pidho, di sana dia melihat Kiki, Kiong Hoa, Khoa dan Tiao Chuan sudah sampai lebih dulu, dan ada lagi Shokian, Luhu, Tek Kiong dan Tian Ki, yaitu kerabat Pangeran Sinseng, dengan Pidho dan Tau Gan I jumlahnya 10 orang. Di situ mereka mengatur meja sembahyang dengan minum darah mengangkat sumpah, bahwa sama-sama akan mengangkat Pangeran Tiong Ji menjadi raja. Sesudah mengangkat sumpah, Pidho mengajak kawan-kawannya minum arak, sampai semuanya mabuk baru berpisah pulang ke masing-masing rumahnya. Kejadian ini diam-diam oleh Tau Gan I dilaporkan pada Kiyok Peng. Kiyok Peng jadi girang, dengan muka manis dia berkata, Kalau cuma kau punya omongan saja tidak ada buktinya, maka kau harus mendapatkan surat Pidho, dengan demikian baru bisa jatuhkan hukuman kepadanya. Esok malamnya Tau Gan I datang lagi ke rumah Pidho. Kebetulan P ingin mengirim surat untuk Pangeran Tiong Ji. Surat itu memang sudah lama disediakan oleh Pidho. Dalam itu sudah dicantumkan 10 nama, dan 9 orang sudah membubuhkan tanda tangannya, cuma tinggal Tau Gan I seorang yang belum menandatangani surat itu. Tau Gan I mengambil pit dan membubuhkan tanda tangannya. Pidho segera memasukkan surat itu ke dalam sampul dan segera ditutup dengan rapih, kemudian diserahkan pada Tau Gan I, serta dipesan harus berhati-hati jangan sampai rahasia itu bocor. Tau Gan I girang karena sekarang dia telah mendapatkan bukti yang diinginkan. Mampuslah kalian pikir Tau Gan I begitulah, sekeluarnya dari rumah Pidho, Tau segera menuju ke rumah Kiok Peng dan dia serahkan surat itu. Setelah Kiok Peng membuka dan memeriksa surat itu, dia menjadi girang sekali, lalu dia suruh Tau Gan I bersembunyi di dalam rumahnya, sedang surat itu ditaruh di dalam tangan bajunya. Dengan tidak aya lagi dia temui Lu Iseng. Mereka pergi menemui Kok Hyuk Keksya, untuk melaporkan adanya gerakan rahasia itu. Jika tidak segera menyingkirkan orang-orang yang hendak berhianat itu, maka negara akan kacau kata Lu Iseng. Malam hari itu juga Keksya pergi mengetuk pintu istana, setelah berjumpa dengan Raja Shin Hui Kong, dia segera menceritakan bahwa Pidho dan kelompoknya hendak berhianat. Maka ia minta besok pagi jika Shin Hui Kong bersidang di istana boleh langsung menjatuhkan hukuman pada mereka. Buktinya adalah surat itu. Esok harinya, Shin Hui Kong mengadakan sidang di istana, sedang Kiok Peng dan Lu Iseng sudah menyembunyikan beberapa orangnya di bagian dalam istana. Sesudah semua pembesar memberi hormat, Shin Hui Kong segera memanggil Pidho menghadap. Aku tahu kau hendak menyingkirkan aku untuk mengangkat pangeran Tiong Ji begitu kata Shin Hui Kong dengan geram. Sekarang aku mau tanya hukuman apa kau inginkan. Ketika Pidho mau menyahut, Kiok Peng sudah segera mencabut pedangnya dan berteriak. Kau memerintahkan Tau Gan I membawa surat untuk mengundang Tiong Ji, untung rejeki rajaku besar, Tau Gan I sudah tertangkap di luar kota dan kami mendapatkan surat itu. Orang yang ikut berhianat berjumlah sepuluh orang. Sekarang Tau Gan I sudah mengaku, kau tidak usah banyak bicara lagi. Shin Hui Kong segera melemparkan surat itu di atas meja. Lui Seng segera mengambilnya maka sesuai yang namanya tertulis di situ, dibacakan satu persatu. Secara serempak diadakan penangkapan besar-besaran. Di antara para penanda tangan hanya Kiong Hoa yang tinggal di rumah tidak datang ke istana, tetapi dia juga disuruh ditangkap. Delapan menteri yang ada di situ jadi saling pandang dan kaget tidak mengira rahasia mereka telah bocor. Mereka sudah tidak punya harapan akan lolos dari kematian. Shin Hui Kong segera memanggil Al Kojo untuk menggiring delapan orang itu dibawa keluar istana untuk ditebas batang leharnya. Sementara itu Kiong Hoa yang ada di rumahnya setelah mendengar Pidhu dan yang lain-lain sudah dihukum mati, dia segera datang ke istana untuk menerima hukuman mati, sehingga tanpa ditangkap lagi dia menyerahkan diri. Shin Hui Kong yang memang kejam segera mengeluarkan perintah untuk menghukum mati. Kiong Hoa, anak Pidhu, pipa namanya, ketika mendengar ayahnya sudah dibunuh. Dengan tidak ayah lagi dia segera pergi ke negeri Chin. Rupanya Shin Hui Kong masih penasaran, segera hendak membasmi kaum Li, Pi dan lain-lain kaum keluarganya. Tetapi untung kekejaman Shin Hui Kong bisa dicegah oleh Kiok Peng, sehingga Shin Hui Kong membatalkan niatnya. Ia mengangkat Tau Gan Im menjadi Tiong Tai Hou serta diberi hadiah sawah di Hui Kui 300 petak. Pipa yang lari ke negeri Chin lalu menghadap pada Raja Chin Bokong, dia ceritakan apa yang sudah terjadi, dan dia minta supaya Raja Chin Bokong mengerahkan pasukan perang menyerang ke negeri Chin. Tetapi Kian Shok dan Pek Li Hi menyatakan tidak setuju. Jangan tuanku, jika tuanku memerangi Chin, sama juga tuanku membantu menteri memerangi rajanya. Ini jadi kurang baik di mata para raja. Kita tunggu saja sampai di negeri Chin timbul kekacauan. Saat itu baru kita serang mereka kata Kian Shok. Raja Chin Bokong menurut dia tidak setuju pada usul pipa, tetapi pipa dipakai dan bekerja menjadi menteri di negeri Chin. Pada tahun itu, Ong Chutai, yaitu saudara tiri Baginda Siang Ong, telah memberi suap pada bangsa Ji Yong, yang disuruh menyerang ke kota raja, karena ia berniat hendak merebut tahta kerajaan. Tetapi Baginda Siang Ong segera minta bantuan pada semua Raja Muda. Chin Bokong, Chin Hui Kong dan Raja Muda yang lain datang menolong, sedang C.E. Hoa. Kong juga memerintahkan pada Kuan Tiong supaya mengerahkan pasukan perang untuk melabrak bangsa Ji Yong. Raja Ji Yong takut pada tentara C.E. yang sangat kuat, juga terhadap para raja muda yang datang membantu, lalu mereka mundur dan minta ampun pada Baginda Siang Ong. Raja bangsa Ji Yong pun menjelaskan kedatangannya atas anjuran dari Ong Chutai. Baginda mengampuni Raja bangsa Ji Yong, tetapi Ong Chutai segera diusir keluar dari daerah Ciu. Baginda ingat pada Kuan Tiong yang berpahala dan telah menetapkan kedudukannya dan sekarang kembali berjasa sudah menalukan bangsa Ji Yong, maka segera diadakan pesta besar untuk menghormati Kuan Tiong. Tetapi Kuan Tiong tidak berani menerima kehormatan itu, Kuan Tiong memberi alasan, dia tidak mau melebih pangkat dua pejabat negara. Sesudah Baginda memaksa sampai berulang-ulang, apa boleh buat Kuan Tiong cuma terima saja aturan Hikeng yang dijalankan untuk menghormatinya. Sehabis pesta dirayakan, Kuan Tiong segera pamit pada Baginda dan terus pulang ke negeri C.E. Pada musim Teng pada tahun juga, Kuan Tiong sakit. Waktu itu Leng Cek dan Pinsibu semua sudah meninggal dunia. C.E. Hoan Kong merasa sangat berduka, dia sendiri pergi menengok Kuan Tiong yang sedang sakit, dia lihat Perdana Menteri itu kurus sekali. Tiong Hu, mengapa sakitmu sampai begini hebat ratap C.E. Hoan Kong sambil memegang tangan Kuan Tiong, seandainya kau sampai tiada, harus diserahkan pada siapa pemerintahan. Di negeri C.E. Pada Leng Cek, sahut Kuan Tiong sambil menghela nafas. Selain Leng Cek, siapa lagi yang boleh dipakai aku pikir hendak memakai Pao Siok Ji. Apa kau pikir boleh? Pao Siok Ji memang seorang yang budiman, cuma sayang diajangan diberi kedudukan di pemerintahan. Dia seorang yang terlalu menilai kebaikan dan kejahatan terlalu tegas. Jika suka pada kebaikan memang bagus, tetapi jika membenci kejahatan keterlaluan, siapakah yang akan taat kepadanya? Tegasnya, sekali saja dia melihat kejahatan orang, seumur. Hidupnya dia tidak lupakan. Ini keburukan tabiatnya, kata Kuan Tiong. Kalau Sok Peng, bagaimana? Hampir boleh. Ia tidak malu untuk bertanya pada bawahan, meskipun sedang di rumah dia tidak melupakan pekerjaan negeri. Sehabis berkata begitu, Kuan Tiong menghela nafas, lalu berkata pula. Cuma sayang Allah menghidupkan Sok Peng, cuma untuk menjadi lidahnya igau. Jika badannya sudah mati, dimanalah lidahnya bisa tinggal tetap, maka aku khawatir jika tuanku memakai Sok Peng tidak bisa lama. Kalau begitu, apakah ekge boleh dipakai? Tuanku meski tidak bertanya pun, hamba hendak mengatakan begini. Ekge, si Tiau dan Kei Hong, tiga orang itu, harus tuanku jauhi mereka. Ekge memasak daging anaknya untuk disuguhkan kepadaku, jelas dia mencintaiku terlebih dari kepada anaknya, apakah orang ini masih harus dicurigai? Sifat orang biasanya lebih menyayangi anaknya, jika anaknya saja tega diakorbankan, bagaimana dengan tuanku kata Kuan Tiong? Si Tiau telah menyerahkan gedungnya dan merawat aku dengan telatan, jelas dia mencintaku lebih dari kepada dirinya, apakah dia juga masih harus dicurigai? Tanya C.E. Hoan Kong. Semangat orang lebih diperlukan untuk dirinya sendiri, manakala dirinya sendiri tak dihiraukannya, bagaimanakah sikapnya terhadap tuanku nanti kata Kuan Tiong. Wikong Chu Kei Hang telah meninggalkan gelar si Chu, putra mahkota, dan berhamba kepadaku, sehingga ayah dan ibunya meninggal dunia, dia tidak pergi menjenguknya. Ini jelas sekali dia mencintaiku terlebih dari kepada ayah dan ibunya, apakah ia juga harus dicurigai? Raja Chin Bok Kong setuju pada saran itu, segera dia keluarkan perintah untuk memberi izin menjual beras pada orang Chin. Beberapa laksa karung beras segera diangkut di sungai Wui. Sui dan dibawa masuk ke negeri Chin. Atas izin Raja Chin Bok Kong yang murah hati, rakyat negeri Chin tidak ada yang tidak bersyukur dan berterima kasih. Pada lain tahun di musim Teng, di negeri Chin dilanda musim Paceklik, tetapi di negeri Chin, tanaman gandumnya sangat subur. Raja Chin Bok Kong segera memerintahkan Leng Chi untuk minta membeli gandum pada Chin. Semula Raja Chin Bok Kong hendak memerintahkan mengeluarkan gandum yang ada di Hoa Se untuk dijual pada negeri Chin, tetapi niat itu segera dicegah oleh Kiok Peng. Tuanku menjual makanan pada Raja Chin, apakah tuanku juga hendak menyerahkan tanah kepadanya? kata Kiok Peng Yang Deng Chi ini. Tidak, aku cuma mau menjual makanan saja, jawab Chin Bok Kong. Aku tidak mau memberikan tanah. Apa sebabnya tuanku menjual makanan pada mereka? kata Kiok Peng. Untuk membalas kebaikan Raja Chin. Tuanku menjual makanan dengan anggapan Chin sudah berbuat kebaikan pada tuanku, sedang dulu dia mengantarkan tuanku masuk ke negeri Chin, itu juga kebaikannya malah sangat besar, lalu apa gunanya tuanku melupakan yang lebih besar dan membalas yang kecil? Tetapi kita harus ingat tahun lalu, ketika negeri kita ditimpa pacetlik, dan Tuanku memerintahkan hamba membeli beras pada Chin, kata Keng Deng. Raja Chin segera setuju dan tidak menolak menjual makanannya pada kita. Tindakan mereka sangat bijaksana sekali. Sekarang jika kita tidak mengizinkan mereka membeli makanan dari kita, miscaya orang Chin akan sakit hati kepada kita. Ketika Chin menjual makanannya pada kita, bukan maksud baik. Tetapi mereka mengharap kita menyerahkan lima kota yang kita janjikan pada mereka, kata Louis Seng. Jika dulu mereka tidak mengizinkan kita membeli beras, Chin akan sakit hati pada Chin. Memberi makanan dan tidak menyerahan tanah, maka tetap Chin akan membenci pada kita. Maka apa gunanya kita jual makanan pada mereka? Merasa beruntung atas kecelakaan orang lain, bukan suatu kebajikan, sehingga budi kebaikan mereka dulu jadi sia-sia saja, kata Keng Deng. Jika kita tidak punya kebajikan dan keadilan, apa dasar kita mengatur negara ini? Ucapan Keng Deng benar katahankan. Seandainya tahun lalu Chin tidak izinkan kita membeli beras, apa jadinya kita, tuanku? Tahun lalu Allah menjatuhkan bahaya kelaparan pada negeri Chin untuk memberi kesempatan yang baik pada negeri Chin, kata Keksia dengan suara nyaring, tetapi Chin sudah tidak menggunakannya. Sebaliknya mereka malah mengizinkan kita membeli beras mereka. Jelas mereka bodoh. Sekarang Allah menurunkan bahaya kelaparan kepada negeri Chin untuk memberikan kesempatan baik pada negeri Chin. Mengapa bolehnya negeri Chin melanggar kehendak Allah dan tidak mau bergerak? Maka menurut pendapat hamba, lebih baik kita membuat perjanjian dengan Raja Liang. Dengan menggunakan kesempatan yang baik ini kita serang negeri Chin, kemudian kita bagi daerahnya dengan Raja Liang, ini hamba rasa jalan yang paling menguntungkan bagi kita. Akhirnya Raja Chin Huikong mengambil keputusan menuruti usul Keksia, dia menolak menjual bahan makanan pada negeri Chin, dia katakan pada Leng Chi, utusan Chin dengan alasan beras dan makanan hanya cukup untuk dipakai di negeri Chin, maka dia tidak bisa menjual kepada Chin. Dengan sangat mendongkol Leng Chi pulang ke negeri Chin, dia laporkan pada rajanya, bukan. Saja Chin tidak mau menjual makanan mereka, bahkan Chin malah akan berserikat dengan negeri Liang, hendak mengerahkan angkatan perang menyerang ke negeri Chin. Oh, mengapa orang sampai begitu tidak tahu aturan kata Raja Chin Huikong dengan sangat marah. Aku harus melabrak lebih dahulu negeri Liang, kemudian baru membasmi negeri Chin. Pek Lihi memberi saran sebelum pasukan Chin datang menyerang, lebih baik didahului diserang. Apa alasan tuan tanya Chi Bokong? Karena negeri Chin sebuah negeri besar sedangkan negeri Liang negeri kecil, apabila yang besar sudah dikalahkan, pasti yang kecil dengan gampang bisa dijatuhkan, kata Pek Lihi. Raja Chin Bokong setuju pada saran Pek Lihi, lalu dia tinggalkan Qian Shok dan Yeui untuk membantu Pangeran Eng menjaga negeri Chin. Dia memerintahkan Beng Beng Si memimpin tentara maju meronda di perbatasan negeri, untuk menjaga apabila ada kaum Ji Yong yang datang menyerang, sedang Raja Chin Bokong sendiri dengan mengajak Pek Lihi memimpin pasukan Induk, dan didampingi oleh Sekip Sud dan Pek Iteng. Kong San Chi memimpin pasukan kanan, Kong Chu Chi memimpin pasukan kiri, dengan membawa 400 kereta perang menyerang ke negeri Chin. Pembesar negeri Chin yang menjaga tempat di sebelah barat, segera mengirim laporan kepada Raja Chin Hui Kong tentang adanya serangan dari negeri Chin ini. Raja Chin Hui Kong segera mengerahkan 600 kereta perang, dan memerintahkan Kyok Pou Yang, Kepok Tau, Kengde dan Ngao Se memimpin pasukan kiri dan kanan, sedang Raja Chin Hui Kong sendiri bersama Kek Xia memimpin pasukan Induk, Tau Gang I menjadi Sian Hong, pemimpin pasukan pelopor, berangkat dari kota Kang Chiu menuju ke jurusan barat. Sementara itu pasukan Chin telah menyeberangi sungai dan menyerang dari arah timur, tiga kali mereka berperang, tiga kali juga mereka menang, semua Panglima Chin telah kabur karena tidak sanggup mempertahankan tempat yang mereka jaga, sehingga tentara Chin maju terus sampai ke Hong Goan dan mendirikan pesinggahan di sana. Ketika Raja Chin Hui Kong mendapat kabar pasukan Chin sudah maju begitu jauh, dia jadi kaget dan khawatir, sekira 10 li lagi ke Hong Goan, dia perintahkan pasukannya mendirikan peristirahatan dan menyuruh Hong Kan pergi mencari keterangan berapa besar pasukan Chin itu. Selang tidak berapa lama Hong Kan sudah kembali, dia memberitahu. Meskipun pasukan Chin cuma terdiri dari 300 kereta perang, tetapi pasukan itu sangat tangguh dan angker kelihatannya, kata Hong Kan. Raja Chin Hui Kong segera memerintahkan Hong Kan maju ke depan barisan Chin untuk menantang perang, dengan kekuatan 600 kereta perangnya, pasukan Chin menyerbu. Menurut perkiraan jika pasukan Chin tidak segera mundur, mereka akan menderita kerusakan berat. Ancaman ini sedikit pun tidak membuat Raja Chin Bokong jadi takut, malah dia tertawa terbahak-bahak. Dia perintah Kong San Chi segera menghadapi tantang musuh itu. Apa yang kau inginkan, ketika minta diantar untuk menjadi Raja, kami turuti. Ketika Pacek Lik mau membeli beras kami ladeni. Sekarang kalian ingin berperang, masakan tak kami lawan kata Kong San Chi. Ucapan Kong San Chi membuat Hong Kan malu bukan main, segera dia mundur dan melapor pada Raja Chin Hui Kong. Mendengar laporan itu Chin Hui Kong menjadi marah, dia majukan pasukan perangnya untuk menghadapi pasukan Chin. Waktu Perlihi sedang ada di tempat yang tinggi, dari sana dia mendapat kenyataan sesungguhnya jumlah tentara Chin sangat banyak. Perlihi memberi saran. Lebih baik jangan dilawan perang dulu, kata Perlihi. Tetapi Chin Bok Kong tidak setuju, dia atur barisannya di kaki Gunung Liong Bunsan untuk menunggu kedatangan pasukan Chin. Tidak lama pasukan Chin sudah datang dan juga segera mengatur barisannya. Kedua barisan sudah langsung berhadapan, dari masing-masing pasukan bagian tengah segera membunyikan tambur perang dan memajukan bala tentaranya. Tau Gani mengeluarkan kegagahannya, dengan di tangan memegang tombak yang beratnya beberapa ratus kati, dia menerjang masuk ke dalam barisan Chin, setiap bertemu orang Chin dia langsung tusuk dan dibinasakan. Serangan Tau Gani begitu hebat, sehingga tentara Chin tidak tahan dan lari simpang siur. Tetapi sesaat kemudian justru Tau Gani yang berpapasan dengan Pek It Peng, yang dengan sengit menangkis serangan Gani, sekarang Gani baru ketemu tandingannya yang setimpal. Kedua pihak sudah berperang 50 jurus lebih belum ada yang merasa lelah, malah masing-masing jadi geram, lalu melompat turun dari kereta perang dan bertempur dengan hebat. Akhirnya Tau Gani segera menahan senjata Pek It Peng dan berkata, aku hendak bertarung denganmu sampai salah satu ada yang mati. Siapa yang minta bantuan bukan seorang gagah. Baik sahut Pek It Peng dengan gagah. Memang aku hendak menangkapmu dengan tangan kosong, dengan begitu baru boleh disebut orang gagah. Masing-masing segera memberitahu anak buahnya, agar mereka jangan ikut membantu. Sesudah menyingkirkan senjatanya, kedua orang itu segera berkelahi dengan kepalan, dan jadi bergumung hebat di tengah barisan belakang. Waktu itu Raja Chin Huikong melihat Tau Gani sudah masuk ke dalam barisan musuh, segera dia perintah Hongkan dan Yoye Ubi maju memimpin sebagian pasukan perangnya untuk menerjang ke barisan musuh yang di sebelah kiri, sedang dia sendiri dengan mengajak ke Pok Tau dan yang lain-lain menerjang barisan musuh yang di sebelah kanan, dan berjanjai nanti berkumpul di tengah pasukan musuh. Raja Chin Huikong ketika itu melihat tentara Chin dipecah dua, ia pun segera membagi. Tentaranya menjadi dua untuk menyambut kedatangan musuh tersebut. Ketika kereta perang Raja Chin Huikong masuk ke dalam barisan Chin, justru ketemu dengan Kong San Chi, dan Chin Huikong segera memberi perintah pada Kepok Tau melawan berperang. Tetapi Kepok Tau bukan tandingan Kong San Chi, baru bertempur belum berapa lama, Kepok Tau sudah sangat kepayahan. Raja Chin Huikong yang melihat keadaan kurang baik. Lalu memerintahkan Kyok Pou yang agar berhati-hati memegang kendali kereta perangnya. Karena ia sendiri hendak pergi membantu berperang. Sedikitpun Kong San Chi tidak merasa keder, malah dengan suara keras dia berteriak, Siapa yang pandai berperang boleh maju semuanya. Teriakan Kong San Chi yang keras bagaikan guntur membuat keksia semangatnya seolah. Terbang, dia tengkurap di dalam kereta perang tidak berani menyembuhkan kepalanya. Sedang kuda yang menarik kereta perang Chin Huikong pun jadi kaget, dengan tidak mempedulikan kendali kusir lagi langsung kabur sekencang-kencangnya dan akhirnya kejeblos ke dalam lumpur. Meski Kyok Pou yang mencambuk kudanya dengan sengit, kuda itu tetap tidak bisa bergerak di lumpur, tidak bisa angkat kakinya. Saat Chin Huikong sedang terancam bahaya, justru dia melihat kereta perang Keng De mendatangi, dia teriaki. Keng De, lekas tolong aku teriak Chin Huikong. Keksia di mana, mengapa kau memanggil hamba tanya Keng De menyindir? Lekas kemarikan keretamu itu teriak Chin Huikong dengan tubuh gemetar. Keng De tidak meladeninya, lalu membelokan keretanya dan pergi ke lain jurusan. Kyok Pou yang hendak pergi mencari kendaraan lain, tetapi karena tentara Chin sudah mengepung sangat rapat, sehingga dia tidak bisa keluar. Di sini Raja Chin Huikong sedang terancam bahaya, sedang di pasukan perang Chin yang lain, Han Kan yang memimpin pasukan perang menerjang masuk di dalam barisan Chin. Han Kan bertemu dengan Raja Chin Huikong yang dikawal oleh Sekip Sud, yang segera serang-menyerang. Setelah bertarung 30 jurus lebih dan belum ketahuan siapa menang dan kalah, sekonyong-konyong datang Gero Se yang memimpin pasukan perang, dan segera mengeroyok Sekip Sud. Sekip Sud tidak sanggup menangkis serangan 2 Panglima itu, sehingga dia tertusuk oleh Han Kan dan lantas roboh ke bawah kereta perangnya melihat hal itu Niyo Ye Ubi segera. Berseru, Panglima yang roboh sudah tidak berguna. Mari kita orang tangkap Raja Chin itu. Han Kan tidak memperdulikan Sekip Sud lagi, dia mengeluarkan perintah pada tentaranya untuk mengepung Raja Chin Bokong. Ketika Raja Chin Bokong sedang terancam bahaya, dari jurusan barat segera kelihatan mendatangi satu barisan orang gagah yang jumlahnya kira-kira 300 orang lebih, dengan suara keras mereka berseru-seru. Jangan ganggu Raja kami. Orang-orang itu rambutnya riap-riapan, badannya telanjang, kakinya memakai kasut rumput, tetapi jalannya begitu cepat sehingga seperti terbang, di tangan mereka semua memegang golok besar, di pinggang mereka tergantung busur dan anak panah, sehingga mirip seperti tentara iblis. Begitu mereka sampai, mereka menyerang membuat kalang kabut tentara Chin. Panglima Han Kan dan Niyo Ye Ubi dengan tergopoh-gopoh segera menyambut kedatangan musuh baru tersebut. Tetapi tidak lama dari jurusan utara datang seorang yang melarikan kereta perangnya seperti terbang, orang itu adalah Keng Jem. Dia menghampiri pasukan Chin dan berteriak, jangan berperang lagi, sebab Cukong sudah terkepung oleh tentara Chin di Gunung Liong Bunsan dan sudah terjerumus di tengah lumpur. Ayo, segera tolong beliau. Mendengar kabar itu Han Kan dan yang lain-lain tidak ada yang bernapsu lagi untuk berperang. Mereka meninggalkan kawanan orang gagah itu, lari ke Gunung Liong Bunsan. Tetapi kedatangan mereka sudah terlambat, waktu itu Raja Chin Hui Kong sudah tertawan oleh Kong San Chi, begitu pun ke Pok Tau, Kek Xia, Kyok Pou Yang dan yang lainnya. Mereka semua sudah diikat dan digiring masuk ke dalam pesanggerahan besar. Alangkah jengkel dan penasarannya Han Kan dan Niyo Ye Ubi, mereka buang senjata mereka menyerahkan diri pada Chin. Tiga ratus orang gagah sesudah menolong Raja Chin Bok Kong dan Sekitsut mereka pergi. Sementara tentara Chin membasmi tentara Chin, hingga mayat manusia berserakan di kaki Gunung Liong Bunsan seperti gunung, enam ratus kereta perang hanya tinggal dua bagian saja. Kengde setelah mendengar Raja Chin Hui Kong sudah tertangkap, buru-buru dia keluar dari barisan Chin, kebetulan dia bertemu dengan gerosa yang tergeletak di tanah dengan luka berat. Lalu dia angkat dan dinaikan di keretanya dan terus dibawa pulang ke negeri Chin. Sementara itu Raja Chin Bok Kong telah pulang di pesanggerahan besar, setelah bertemu dengan peklihi dia berkata, karena aku tidak mendengarkan nasihat Tuan, hampir saja aku celaka di tangan orang Chin. Ketika itu tiga ratus orang gagah itu menghadap pada Raja Chin Bok Kong. Kalian orang mana? Mengapa kalian bersungguh-sungguh membantuku? Kata Raja Chin. Apa tuanku sudah lupa ketika tuanku kehilangan kuda? Kata salah seorang di antara orang gagah itu. Sebenarnya kami adalah orang yang makan daging kuda itu. Raja Chin Bok Kong baru ingat, betul dulu dia pernah keluar berburu di gunung liangsan, malam harinya dia telah kehilangan beberapa ekor kuda bagus, dia perintahkan menterinya pergi mencari kuda itu. Ketika itu menteri mencari sampai di kaki gunung kisan, di situ terdapat tiga ratus orang pengebon sedang berkumpul makan daging kuda. Tetapi pembesar ini tidak berani menegur. Dia pulang untuk melapor pada Chin Bok Kong, agar memerintahkan tentara menangkap mereka. Tetapi Raja Chin Bok Kong segera menghela nafas dan berkata, kuda-kuda itu sudah mati, jika karena itu kita membuat orang celaka, niscaya rakyat negeri akan mengatakan aku lebih menghargai binatang dan merendahkan martabat manusia. Sesudah itu dia perintahkan orangnya untuk mengambil arak yang baik beberapa guci dan diperintahkan pergi mengantarkan ke kaki gunung kisan untuk dihadiahkan pada orang desa itu. Semua orang itu merasa kagum sekali atas kebaikan Chin Bok Kong, padahal mereka mencuri kudanya, bukan dihukum, malah dihadiahi arak bagus untuk menambah kelezatan daging kuda itu. Sehingga mereka sangat bersyukur dan mengingat budi ini. Ketika mereka mendengar kabar Raja Chin Bok Kong sedang berperang dengan orang Chin, mereka datang membantu. Kebetulan waktu itu Chin Bok Kong sedang terkepung musuh. Chin Bok Kong menghela nafas terharu mendengar kisah para petani itu. Lihat, petani saja masih punya ingatan untuk membalas kebaikan orang, cuma Raja Chin saja yang tidak bisa dikatakan manusia kata Raja Chin Bok Kong. Raja Chin Bok Kong bertanya, apakah kalian ingin bekerja di pemerintahan kata Raja Chin? Tidak, tuanku, jawab mereka. Raja Chin lalu memberi mereka hadiah uang dan kain sutra. Tetapi orang-orang itu menolak hadiah itu. Kemudian Raja Chin Bok Kong mengucapkan terima kasih, dan mereka pun bubar kembali ke tempat mereka. Ketika Raja Chin Bok Kong memeriksa panglima perangnya, dia hanya kehilangan Petit Peng seorang, dia perintahkan beberapa anak buahnya mencarinya. Di suatu tempat dari dalam sebuah lubang terdengar suara orang merintih, maka mereka memeriksa lubang itu. Di situ mereka menemukan Petit Peng dan Tau Gani, kedua orang gagah itu semula berkelahi dengan tangan kosong, tidak diduga mereka terjerumus ke dalam lubang. Waktu itu masing-masing sudah kehabisan nafas, tetapi tangannya masih saling cengkeraman tidak mau terlepas. Tentara Chin segera mengangkat mengeluarkan kedua orang itu dan memisahkan pelukan mereka yang kencang, lalu mereka digotong dan masing-masing diletakkan di atas sebuah gerobak, terus dibawa pulang ke pesanggerahan besar. Raja Chin Bok Kong melihat keadaan kedua orang itu terluka parah, Raja Chin bertanya pada Petit Peng. Apa yang terjadi dengan kalian tanya Raja Chin? Tetapi Petit Peng sudah tidak bisa bicara dan diam saja. Ada orang yang melihat ketika mereka berdua bertarung, lalu orang itu maju ke hadapan Raja Chin Bok Kong dan menceritakan dengan jelas bagaimana hebatnya mereka berdua berkelahi. Oh, ternyata kedua orang ini kuat sekali kata Chin Bok Kong memuji. Chin Bok Kong memandang pada menteri-menterinya dan bertanya, Apakah di antara kalian ada yang kenal pada Panglima Chin ini? Tanya Raja Chin. Kong Cuci segera menghampiri kereta yang membawa Tougani dia Panglima Tougani namanya, kayak Kong Cuci. Apakah orang bisa kita pakai tanya Chin Bok Kong? Dialah yang membunuh Tougu dan membinasakan Pidau, sahut Kong Cuci. Hari ini dia harus dihukum mati. Raja Chin Bok Kong setuju pada saran Kong Cuci, dia perintahkan Al Gojo menebas kepala. Tougani kemudian Raja Chin membuka baju sulamnya untuk menutupi tubuh Pek Iteng. Dan diperintah agar Pek Lihi membawa Panglima itu ke kereta kurung untuk dibawa pulang. Duluan ke negeri Chin. Terima kasih.